Hai teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hen elektronik nah disini di depan saya sudah ada satu buah mesin cuci front-loading dari LG atau mesin cuci bukaan depan dan untuk mesin cuci ini dengan kapasitas 8 kilo dengan tipe FB12086S6W dan untuk mesin cuci ini sendiri berwarna putih Hai ini teman-teman bisa lihat untuk warnanya itu semuanya dari depan samping dan juga bagian belakang ini bisa kita lihat semuanya berwarna putih dan untuk mesin cuci ini sangat kita rekomendasikan buat teman-teman yang sedang mencari mesin cuci dan untuk mesin cuci ini teman-teman bisa lihat di sini untuk tipenya itu FB12086S6W dan untuk voltase yang diperlukan 220V dan frekuensinya itu 50 Hertz untuk mesin cuci ini sendiri dengan kapasitas 8 kilo dan untuk mesin cuci maksimal yang diperlukan itu 2000W dan untuk mesin cuci ini sendiri dibuat di Tiongkok dan selain itu mesin cuci front-loading LG FB12086S6W ini kita buka dengan harga Rp4.999.000 dan untuk harga ini sangat murah sekali untuk front-loading LG dengan kapasitas 8 kilo selain itu untuk mesin cuci LG ini juga menggunakan teknologi inverter direct drive dimana untuk inverter direct drive ini menghasilkan putaran yang sangat halus dan juga untuk hasil pencucian itu lebih maksimal selain itu dengan inverter direct drive itu untuk hasil getarannya itu sangat kecil dan suara itu jauh lebih halus dibanding yang non-inverter direct drive dan untuk garansinya sendiri ini untuk 10 tahun waranti untuk garansi motornya dan untuk garansi spare part dan juga jasa service itu selama satu tahun selain itu teman-teman bisa kita lihat untuk di bagian pintunya ini menggunakan bahan pintu kaca di bagian depan dan ini untuk di lingkaran di pintunya teman-teman bisa lihat ini menggunakan bahan fiber dan untuk disini udah menggunakan bahan kaca dan ini sangat tebal sekali nah disini teman-teman bisa lihat juga untuk diameter pada lubangnya ini juga cukup luas selain itu untuk tabungnya sendiri gram tabungnya ini menggunakan bahan stainless dimana untuk bahan menggunakan gram stainless ini sangat aman dari korosi dan juga dari karat nah selain itu juga terdapat nah ini ini mampu menghasilkan cuci yang lebih efektif sehingga pakaian kita jauh lebih lebih bersih dan tutup mesin cuci aja sendiri setelah pembelian kita akan dilengkapi dengan selang pencucian selang untuk kakran air seperti ini dan juga satu buah buku garansi dan juga buku petunjuk nah disini langsung aja kita lihat di pada bagian deterjen dan softener disini teman-teman bisa lihat untuk di bagian biru ini untuk softener atau pelambut pakaian dan di belakangnya ini untuk deterjen dan di bagian sebelah kiri ini teman-teman bisa menggunakan deterjen untuk perendaman maupun pemutih pada pakaian nah ini untuk di sebelah kanan dan untuk mesin cuci LG yang terbaru ini belum menggunakan teknologi EADD ya jadi untuk mesin cuci ini tidak dilengkapi dengan EADD dan juga tidak dilengkapi dengan Wi-Fi lalu disini teman-teman untuk cara pemakaian itu cukup mudah teman-teman cukup memutar pada bagian knop seperti ini disini teman-teman bisa menggunakan dan disini ada lampu indikatornya dan untuk lampu indikatornya ini menggunakan lampu LED gimana ini cukup terang untuk lampunya nah disini ada tablet lalu ada wrist plus pin lalu di untuk mesin cuci ini adalah pembaruan dari mesin cuci yang sebelumnya dengan tipe yang 1208s 3w di sini dimana untuk mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan alergic care dimana untuk alergic care ini teman-teman bisa menggunakannya untuk pada kulit yang sensitif dan juga mampu menghilangkan bakteri hingga 99,9% lalu disini jika teman-teman ingin menggunakan quick 30 ini adalah pencucian cepat selama 30 detik eh selama 30 menit dan disini untuk pencucian normal kita sarankan untuk menggunakan cotton seperti ini nah dan disini untuk temperatur ini sangat penting sekali temperatur terutama teman-teman yang dia listriknya di rumah tidak sampai di 2200 disini untuk temperatur harus diperhatikan dan disini untuk temperatur itu diusahakan di channel atau cool dan untuk daya listrik yang diperlukan itu sangat kecil itu hanya 250 watt dan untuk spin atau pemerasan itu saya kita sarankan untuk menggunakan di daya maksimal itu untuk maksimalnya itu 1200 RPM dan untuk daya listrik yang diperlukan itu hanya 350 watt lalu setelah teman-teman mengatur ini semua teman-teman bisa menekan start dan untuk startnya nya itu ada di sini nah ini teman-teman tinggal tekan aja seperti ini nah setelah dia kita start dia akan seperti ini dan ini akan melakukan persis pencucian dan dimana untuk temer ini sudah otomatis ya jadi teman-teman tinggal atur di spin dan temperatur lalu untuk jenis pakaian yang akan kita pakai jenis pakaian yang akan kita cuci itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan tombol yang ada di sebelah kiri dengan knopnya ini dan disini karena tidak tersambung dengan keran air ini akan error seperti ini disini teman-teman bisa melakukan posnya dan disini untuk review pada masing cuci ini sangat cukup sampai disini dan semoga review ini sangat membantu teman-teman di rumah dalam mencari mesin cuci dan juga jangan lupa subscribe like dan share video ini terima kasih selamat menikmati